Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat efek transparan pada powerpoint yaitu pada bagian setnya ya oke tapi sebelumnya kalian bisa like klik dan subscribe dulu channel ini Oke kalau perlu kalian comment video apalagi yang saya buat tutorial tutorial Oke di sini langsung saja kita masuk kepada aplikasi powerpointnya kita buka dan oke di sini oke di sini saya sudah punya project yaitu yang ini ya ini biasanya kalian kita kalau mau presentasi kita buat PowerPoint dan kita masukkan biasanya ini save save ya dari bagian ini dari insert pun kita pilih save ini tadi kita masukkan kemudian kita buat tulisan disini contohnya saya buat tulisan banyak ikan di laut Oke kita berbesar dulu Oke guys ini kita ubah hurufnya jurnal seperti ini oke kemudian pertanyaannya sekarang Bagaimana cara membuat ini menjadi transparan dan background laut yang di belakang ini nampaknya kelihatan sangat mudah yaitu kalian hanya perlu pemilih disini kalian klik disini di setnya gunung di kanan dan pilih bagian paling bawah yaitu ini format save kalian klik kanan tadi ya di sini di setnya kemudian pilih format save dan kita klik kemudian keluar ini format save-nya di sebelah kanan ini kemudian kita pilih ini bagian file Oke disini sudah nampak itu bagian transparansi transparansinya kita hanya perlu menariknya di sini kalian lihat transparansi dari save-nya sudah berubah dan background yang belakang sudah nampak ya kalian perlu mengaturnya disini sesuka hati kalian disini saya pilih sampai 100 persennya dan kita lihat disini sudah nampak kemudian bagaimana cara menghilangkan ini bagaimana cara menghilangkan garis ini kalian perlu masuk ke bagian format disini bagian atas ini format kemudian kalian pilih disini dengan shape-nya outline outline artinya garis kurang kita pilih dan ini kita pilih no outline oke kalian bisa lihat disini sudah tidak nampak lagi megonya juga sudah berganti bisa kita ganti juga warnanya pernah hurufnya disini warna merah contohnya Oke kita ulangi lagi ya biar kalian lebih mudah memahaminya disini tadi kita sudah memasukkan save-nya dan teksnya kemudian disini kita hanya perlu melakukan klik kanan pada save dan kita pilih format save dan ini kita pilih-pilih tadi disini kan disini kan ada duit tadi kita pilih file transferansi kita atur sampai oke sejauh mana backgroundnya sudah nampak disini saya atur 100% dan untuk menghilangkan ini garisnya kita pilih di bagian format dan save outline dan no outline juga bisa mengatur oke warna ya kalau kalian suka sini saya pilih no outline aja Oke nanti mengaplikasikan mengaplikasikan nya di slide selanjutnya kalian perlu mengkopinya gue enggak repotnya sini contohnya saya copy disini disini oke disini sudah langsung ya tidak perlukan mengatur transferansinya lagi kita bisa kalian atur juga ya oke guys itu saja mungkin video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati